hair muka kaki dan telinga gitu dan ini kalau ini Oh ya belum subscribe silahkan subscribe Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel YouTube Icha Icha Hai guys jadi di kesempatan video kali ini saya mau review sports sunscreen so by the way ini adalah produk made in Australia so guys you know ini kegunaannya untuk apa so ini khusus banget buat renang ya buat olahraga sometime like that so ya and you know guys ini tuh cocok banget untuk semua jenis kulit so by the way ini bener-bener melindungi kulit kita dari sinar matahari nah jadi buat kalian yang hobi renang yang suka olahraga renang so ini recommended banget so by the way jadi cara makanya tuh ya guys sebelum kita renang ini kita olesin ke seluruh tubuh kita baik tangan muka leher dan kaki nah jadi ini setelah dua jam kita renang kemudian kita olesin lagi sport sunscreennya jadi kita aplikasikan ke kulit selama dua jam gitu selama dua jam sekali dan kita aplikasikan lagi so by the way karena kita kan renang maybe sometime nggak nyampe dua jam ya guys ini sport sunscreen ini fungsinya bukan hanya untuk berenang tapi juga bisa buat kita olahraga di darat ya misalkan nih olahraga lari sepeda pakai ini juga it's ok karena ini bener-bener banget melindungi kulit kita dari sengatan matahari so jadi disini ada tiga botol yang satu udah dipake and yang dua ini masih utuh so by the way untuk masalah harga ini harganya di atas 100 up and kalau untuk di harga di Indonesia mungkin lebih mahalan disini ya nggak tahu juga sih Nah jadi guys buat kalian yang hobi banget olahraga renang nih wajib banget menggunakan ini nah kalian tahu sendiri kan kalau misalkan nih kita habis renang pasti kalau kita nggak pakai krim apa-apa gitu nggak pakai pelindung kulit itu ya pasti habis renang itu pasti kulit kita akan gosong kan karena kan namanya air di kolam renang itu kan campur obat sometimes like that so ya jadi recommended banget ini guys for sunscreen so by the way cara pengguna nya itu ya jadi sebelum kita terjun ke air kolam renang kita oleskan dulu nih bagian ke seluruh tubuh kita baik wajah tangan leher kaki dan telinga oke dan juga jangan lupa muka pokoknya intinya seluruh tubuh kita tuh aplikasikan dengan krim sport sunscreen ini nah habis itu udah deh ya selama kita pakai krim ini boleh deh kita tuh terjun ke air kolam renang dan kita olahraga gitu dan you know guys ini bisa bertahan selama 4 jam by the way you know jadi selama kita menggunakan krim ini kita bisa berada di kolam renang selama 4 jam itu bertahan jadi kulit kita bener-bener dilindungi gitu nah kalau habis dari 4 jam itu bisa kita oliskan lagi pakai krim ini gitu jadi ini tuh fungsinya bener-bener banget melindungi banget so by the way ini tuh made in Australia you know guys nah jadi guys buat kalian yang hobi banget olahraga so ini recommended banget nah ini tuh cocok banget untuk aktivitas olahraga berat dan ini juga udah lulus testan air olahraga dan ini cocok banget untuk olahraga air oke guys dan ya dan petunjuk penggunaannya ya sesimpel itu guys kita oleskan ke kulit yang kering dan bersih dan gosok dalam 20 menit sebelum menunjuk ke luar dalam arti kita tuh sebelum keluar kita oleskan dulu nih krim ini ke sebagian seluruh tubuh gitu dan untuk orang dewasa oleskan setidaknya satu kali ya 5 ml gitu tabir surya ke setiap lengan kaki bagian depan tubuh bagian belakang tubuh dan wajah ya termasuk leher dan telinga and by the way guys untuk bahan aktifnya dari kandungan sport sunscreen ini so by the way ini saya tulis so kalian bisa baca sendiri ini dia guys oke guys jadi bentuk wujudnya tuh seperti ini ya kemasan botolnya tuh seperti ini so buat kalian yang hobi renang dan merasa sudah pakai krim ini itu tapi kok habis renang kulitnya kok ini ya maksudnya gosong atau gimana atau nggak cocok barangkali so ini kalian bisa cobain ini ya sport sunscreen so ini recommended banget so saya sendiri aja suka banget renang saya hobi renang loh guys ya dan by the way guys jadi kalau mau renang itu ya pasti jangan lupa pakai kacamata renang nah jadi dulu pengalaman saya waktu di Indonesia jadi ketika aku renang itu guys di kulam renang tempat umum itu kan nah saya tuh asal njebur aja dan saya tuh nggak pakai krim apa-apa gitu loh ya just murni pure nggak pakai krim apapun gitu and you know guys after renang apa kulitnya kalau langsung gosong gila nggak sih astagfirullah iya guys seriously jadi aku tuh habis renang itu waktu dulu itu waktu di Indonesia ya itu habis renang itu kulitnya gosong banget jadi jadi hitam gitu tau nggak sih karena emang aku nggak pakai pelindung apapun gitu nggak pakai krim apapun gitu ya udah deh itu pengalaman kocak aku sih waktu dulu renang asal-asal jepur aja so guys by the way ini tutupnya udah saya buka dan oke langsung aja ini saya akan kasih contoh ke kalian cara pemakaiannya so ini saya buka baju lengan panjangnya so oke kita buka tutupnya dan kita tuangkan ke dalam telep tangan sedikit aja so kalian bisa lihat sendiri itu warnanya putih krimnya so kita oles-olesin kita aplikasikan ke kulit tangan so by the way just ini contoh aja ya guys karena ini saya nggak renang so ini just buat contoh aja ya seperti itulah mengaplikasikannya so jangan lupa untuk leher muka kaki dan perlinga gitu dan ini kalau udah kena kulit itu nggak lengket sih guys menurutku nggak lengket sih it's oke gitu jadi nggak lengket gitu sih so guys jadi tadi udah saya aplikasikan ke bagian tangan ya lengan tangan so kemudian jangan lupa kita aplikasikan ke bagian wajah leher dan perlinga dan juga jangan lupa kaki gitu sebenarnya karena kita tuh kalau renang itu kan pasti surut badan kita kan basah kena air renang kan wajib banget kita oleskan nih spurt sunscreen ya guys oke guys itu dia review and then semoga bermanfaat sampai disini dulu ya video kali ini oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu please subscribe ya guys thank you very much for watching my video see you later for next my video bye bye please subscribe bye see you next video bye 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 but